Gereja ini memang harus mengalami rehat besar, karena dampak gempa itu tiang mulai dari bawah, patah, di atas juga patah, tembok-tembok di atas, itu juga sungai retah. Gereja ini menara terancam ambruk. Gereja ini menara terancam. Gereja ini menara terancam ambruk. Gereja ini menara terancam ambruk. Gereja ini menara Gereja ini menara. Gereja depannya ini hampir menyeluruh, sudah retah dan patah. Tiang di bawah juga sudah kena. Nah, jadi konsultan yang sudah turun mengecek survei ke lokasi, ke gereja ini, hasil survei mereka menatakan sudah 80 persen, ini harus direhat. Nah, kita sudah menarik. Kita sudah menarik. selamat menikmati Pasukan-pasukan Kuran-kuran Di hamuna Akadongan Bapak Ibu Saudara-saudara Penonton setia di channel Palitona Mehmet Usai ibadah minggu hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 Di AKBP Parbazoo Kami Latihan KOR bersama KOR HADUMUENING AKBP Parbazoo Bapak Ibu Saudara-saudara Seperti yang kami tayangkan Pada tanggal 25 Februari 2024 yang baru lalu Gerija AKBP Parbazoo ini Yang terdampak Gempa 1 Oktober 2022 Sampai saat ini Belum ada perbaikan Mulai pada hari Minggu 25 Februari Kami mengadakan Penggalangan dana Melalui Youtube Palitona Mehmet Seperti yang tertulis Pada video ini Kita boleh membaca Pada layar video ini Bapak Ibu Saudara-saudara Bola Sumpai Hukum Kuhari Hami Sada-sada Untuk itulah Kami masih mengharapkan Partisipasi Nihamunak Kadungan Nari Pangharat Tuhan Bersama kita juga disini Pak Ketua Oma Ketua Oma Ketua Nami Ketua Panitia Pembangunan Amang Parman Bapak Markus Putra Barat Orasamang Orasamang Ya bagaimana kesannya Pada penggalangan dana Yang kita buat Melalui Media Palitona Mehmet Ya Kami silap Panitia Pembangunan Gerija AKBP Parbajo Mengucapkan Terima kasih Kepada Saudara-saudara Kami Yang telah Mengirimkan Donasi Atau bantuannya Kepada Gerija kami Kiranya Bantuan yang Saudara-saudara Berikan Untuk Gerija kami Dapat Bermanfaat Bagi kemuliaan Nama Tuhan Dan kami Atas nama Panitia Pembangunan HGP Parbajo Perjayaan Putra Barat Sangat-sangat Mengharapkan Bagi Saudara-saudara Kami Untuk Mendonasikan Supaya Terlaksananya Pembangunan Gereja Kami ini Atas Perhatiannya Kami Panitia Mengucapkan Banyak Terima kasih Semoga Tuhan Memberkati Saudara-saudara Kami Yang telah Memberikan Bantuannya Ditambahkan Rejeki Yang berlimpah Kedepan Dan Bagi Saudara-saudara Kami Mohon Agar Mengirimkan Bantuannya Untuk Kami Melalui Youtube Ini Youtube Palito Nambet Ke Rekening Panitia BNI 1136 139146 Atas Nama Panitia Pembangunan HKBP Parbaju Kami Tidak Menyediakan Rekening Lain Hanya Yang Satu Ini Rekening Panitia Dan Bukan Rekening Pribadi Tetapi Ini Rekening Panitia Yang Tidak Bisa Ditarik Ditarik Oleh Satu Orang Tetapi Kita Membuat Tiga Kontrasains Harus Kita Datangani Tiga Orang Oleh Tidak Tidak Terima Tidak Atas Nama Panitia Pembangunan HKBP Parbaju Kami Hanya Menyediakan Nomor Rekening Panitia Bukan Nomor Rekening Pribadi Terima Kasih Pak Ketua Arroksi Johonomu Alihalem Sedia Paham Maju Alihalem Ada Rekannya Selamat Arming Guma Rita Bagi Hussal Lelenami Pak Nopri Istompul Pak Nopri Istompul Pak Tiopan Siman Juntak Elis Istompul Pak Donald Siman Juntak Pak Donald Siman Juntak Doktor Sasmito Doktor Sasmito Bantuannya Bagi Rekan Rekan Kami Supaya Pembangunan Pembangunan Rehab HKBP Parbaju Terlaksana Mau Lihat Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terbuka Hati Yang Terpanggil Untuk Mendonor Mengirim Donasinya Pembantu Pembangunan Gerija HKBP Parbaju Boleh Mengirimkan Dananya Ke Rekening BNI 1136 139146 Atas Nama Panitia Pembangunan HKBP Parbaju Kami Tidak Menyediakan Rekening Lain Hanya Yang Satu Ini Rekening Panitia Dan Bukan Rekening Pribadi Tetapi Ini adalah Rekening Panitia Abangku Pendeta Pahala Sitorus Preses HKBP Distrik 8 Jabar Tengdi Tolong Bang Tolong Kirimkan Dananya Untuk Bantuan Renovasi Gerija HKBP Parbaju Abangku Pendeta Abed Negosi Topul Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur Do Tulaku Pendeta Henry Napi Tupulu Preses Distrik 10 Medan Aceh Tolong Jolamang Tongos Jolas Medan Apalagi Abangku Pendeta Hatus Hutapia Preses HKBP Distrik 22 Riau Pasah Jolabang Anda Proposalon Melalui Mediaon Tuakar Ruas Huryat Terlum Amang Pendeta Bernat Manik Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Tolong Amang Sebarkan Dulu Kepada Jemaat Jemaat Kita Di Jakarta Oh Ada Lagi Enang Evangelist Dokter Anda Giselle Lubis Ketua Konferensi Perempuan HKBP Tolong Bantu Dulu Ya Enang Gereja Di Bona Pasogit Ini HKBP Parbaju Resot Tutabarat Distrik 2 Silindung Enang Tiara Borus Yanipar Halo Enang Tolong Enangnya Dan Seluruh Pengurus PPD Persekutuan Perempuan Distrik Disini Pak Lito Namekmed Hadir Di Layar Android PPD Dan Bapak Ibu Saudara Saudara Penonton Pak Lito Namekmed Gereja Gereja Ini Memang Harus Mengalami Rehat Besar Karena Dampak Gempah Itu Tiang Mulai Dari Bawah Patah Di atas Tugak Patah Tembok Tembok Di atas Itu tugas Sudah Retah Gereja Ini Menara Terancam Amruk Boleh Kita Lihat Seperti Pada Video Ini Sehingga Ini Diperkirakan Ini Harus Dibang Dibongkar Amang Dokter Sitopul Boru Situmorang Medan Di Pardomuan Ngona Mangda Dibantu Amang Inang AKBP Boru Sianturi Dan Amang Keluarga Siagian Aspol Sudah Mahuk Menuduk Aspol Amang Bapak Sabang Bapak Sabang Luban Raja Pajwa Makserida Tongos Jolo Tur Rekening Panitia Pembangunan AKBP Parbaju Adibin Kulu Amang Tarkusi Hobing Ya Abang Pane Manupa Pane Terima kasih Sudah Kami Terima Kemangannya Rido Sitor Sudah Kami Terima Amang Situ Parhusif Sudah Kami Terima Amang Paddiangan Amang Paddiangan Kamidun Dari Jakarta Tuhan Mau lihat Di Sumbangan Parsyatar Inang Bangun Utasoy Amang Prans Herbet Siahan Burluwis Mau lihat Amang Mohon juga Disebarkan Kepada Rekan-rekan Kita Kalialeta Yang Yang Kami Buat Sosialisasi Penggalangan Dana Di channel Youtube Palitona WM Banyak gereja Yang tergampak-gampak Pada tanggal 1 Oktober 2022 Termasuk Salah satunya Gereja HKBP Parbaju Yang ada Di Jalan Lintas Jalan Mayor Jenderal Jesa Mosir Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara Indonesia Gereja ini Mengalami Kerusakan Di bagian Depan Dan saat ini Kita Bersama Saudara kami Disini Konsultan Mereka Hadir Kita panggilkan Untuk Mengecek Kondisi Tingkat Kerusakan Yang Dialami Yang terjadi Pada Bangunan Gereja HKBP Parbaju Ini Nah Oros Mariamuna Ya Bagaimana Menurut Pak Simatupang Setelah Mengecek Ini Bangunan Gereja Terkhusus Lokasi Menara Ini Kira-kira Bagaimana Hasil Surveenya Pak Simatupang Berapa Sir Ringo Untuk Menara Di bawah Menara Setelah kami Ketik Kolong Sama Rimbalok Sama Rimbalok Yang di bawah Menara Menara utama Yang di tengah Karena ini kan Menaranya ada tiga Oh iya Jadi Menara yang Perinti Yang di tengah Struktur yang di bawah Semua Sudah Bisa dikatakan Sudah 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 rusak Struktur yang Yang di bawah Struktur kolom Sama Struktur kolom Sama Rimbalok Nah Ya Ada di beberapa Titik ini ya Atau keseluruhannya Dia Hampir keseluruhan Khususnya untuk Persemuan antara Rimbalok Sama kolom Itu sudah Mengalami Ya Mengalami Hampir 80% Hampir 80% Nah Bagaimana Pak Simatupang Ada Saran Atau Informasi lainnya Setelah Mengecek Kondisi Gereja KBP Perbaju Ini Pak Ya Kalau Mengecekan Pak Itu yang Sama tadi Terdapat Banyaknya Patahan-patahan Ya Di kontruksi Kolom utama Untuk menara Ataupun Palas-palas Ada beberapa Titik Bahkan Sampai 80% Terdapat Patahan 80% Terutama Pada Penghubungan Ya Dan 2 meter Dari Lantai Itu Parah Pak Iya Patah Total Oh Jadi Nah Bapak Ibu Saudara Saudara Penonton Setia Di channel Palituna Mehmet Bapak Ibu Saudara Saudara Umat Kristiani Amunah Kadongan Nah Gereja KBP Parbaju Ini Khususnya Di bagian Depannya Menara Memang Tampak Di sini Di Beberapa Titik Dan Menurut Pengecekan Saudara kita Di sini Konsultan Mereka Sudah Menyaksikan Melihat Langsung Hampir Ya 80% Ini Mengalami Kerusakan Retak Dan Patah Nah Di sini Terlihat Dan Di posisi Atas Juga Hingga Ini Ke Atas Lagi Di atas Atap Ini Di atas Juga Reng balok Di atas Sudah Pecah Terlihat Juga Di sini Tiang Ini Sudah Keliling Sudah Pecah Dan Juga Di atas Inilah Kondisi Di dalam Dan Dari luar Nanti Dari depan Kita Boleh Melihat Kondisi Bangunan Ini Nah Seperti Ini Dia Ini Sudah Terpisah Nah Sudah Nampak Dia Tembus Keluar Nah Hingga Di atas Ini Sudah Pisah Dari bawah Hingga Ke atas Seperti Ini Sudah Patah Nah Ya Nah Yang Muna Kadungan Bapak Ibu Saudara Saudara Inilah Bincang Bincang Kami Bersama Konsultan Yang Kita Juga Hadirkan Di Gereja Ini Mengacak Langsung Kondisi Bangunan Gereja Ini Gereja Ini Hanya Memiliki Jemaah 76 Kepala Keluarga Itu Kepala Keluarga Nah Jadi Untuk Ini Juga Kami Mengharapkan Saudara Saudara Kami Yang Terpanggil Hatinya Untuk Mendonor Mendonasi Mengirimkan Donasinya Untuk Bantuan Renovasi Termasuk Ini Renovasi Besar Ya Tidak Renovasi Kecil Lagi Ini Sudah Renovasi Besar Yang Butuh Dana Menelan Biaya Yang Cukup Besar Karena Dari Bawah Ke atas Ini Menara Harus Dibongkar Dan Dibangun Pulang Yang Muda Kanongan Naradi Mengurupi HKBP Parbajo Boleh Dikirimkan Dananya Ke rekening Panditia BNI 1136 139146 Atas Nama Tia Pembangunan Gerija HKBP Parbajo Pembangunan Permedan Medan Selatan Sudik Wik Wik Asphol Dan lain Sebagainya Bengkulu Bengkulu Parnasong Parnasong Amang Harepa Yang mungkin Sudah Pindah Dari Bengkulu Amang Sinaga Yang pernah Danlanal Amang Harepa Kasrem Kasrem Di Bengkulu Terima kasih Yang sudah Juga Mengirimkan Dananya Amang Sitwa Parhusi Inang Deta Boru Sihoming Ya Terima kasih Mohon Bapak Ibu Saudara Saudara Kamu Kedongan Nadi Pangarato Nadi Par Serahani Mersuruh Bapak Maghida Par Binje Amang Tongo Hutabarat Amang Samuel Hutabarat Dan lain Sebagainya Nanti Kita tuliskan Juga Di Deskripsi Channel Paliton Hemat Ini Jemaat Jemaat Yang Kalaupun Tidak Kami Sebutkan Satu Persatu Bisa Mosir Peng Jakarta Bandung Surabaya Penonton Palitona Mehmet Dari Kalimantan Dari Papua Bahkan Dari Malaysia Dan juga Afrika Amerika Penonton Setia Amang 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 Siahan Siahan Anton Penonton Setia Ini Di Palitona Mehmet Dan Pasih banyak lagi Masih Kodang Dope Hamun Akarungan Mari Bantu Membantu Marsyuruban Mamorsan Daduk Duhi Asa Sumuang Muse Kulini Gereja HKBP Parbaju Jangan lupa Nomor Rekening Panitia Pembangunan HKBP Parbaju BNI 1136 139146 Atas Nama Panitia Pembangunan Gereja HKBP Parbaju Godang 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 Pasu Pasu Sian Banu Dijang Sia Tuhani Memberikan Berkat-berkat Yang melimpah Bagi Bapak Ibu Saudara Saudara Horas Wadihita Pembangunan Pembangunan farla Pembangunan